Selamat sore mas Selamat sore mas Di video kemarin kita sudah mengulas mengenai prospek bisnisnya Ulat Jerman ya mas ya Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai budidayanya itu sendiri teman-teman Jadi mungkin Mas Arief bisa menjelaskan nanti secara singkat untuk budidaya Ulat Jerman itu sendiri Oke pertama-tama bagaimana mas Pertama-tama Kita pelihara kumbang pakai media polar ini mas Sekitar Setengah kilo polar Ini isi kumbang sekitar 50 Satu pok ini ya Satu pok ini 50 kumbang Jadi kalau dari pusat itu Misalkan dapat 500 Kita bagi menjadi 10 Satu deret ini sekitar 500 Oke Setelah dua minggu Kumbang kita pindah Ke media baru Kotak baru, polar baru, setengah kilo Seperti ini ya Pernah makan telur setelah dua minggu Kayak gini mas Ini sisa-sisa Kayak gini Ini belum kelihatan Belum menetas ya Belum Menetas sekitar umur Disini sekitar 10 hari Baru ada yang menetas Jadi disini ini Kalau sudah bertelur dua minggu itu dipindah lagi ke media baru Lalu yang media lama ini tunggu menetas Ini media lama tunggu menetas Sekitar dua minggu Baru kelihatan menetas Nah setelah dua minggu menetas Setelah dua minggu menetas Nanti Kayak gini mas Oh ini ya Ini yang sudah menetas Ini umur dua minggu Seukuran ulat hongkong Ulat kandang Sekitaran 2 cm Ya 2 cm Sejak dua minggu Itu ditunggu satu minggu lagi Dipecah mas Jadi kayak gini Ditunggu satu minggu Pakan-pakan ini habis Bersih Bersih Kayak gini mas Kayak gini Habis nanti dimakan Nah bersih kayak gini Nanti terus dipecah menjadi Lima bok Satu bok itu jadi lima bok Jadi lima kotak 40-60 ini Itu kan di umur Satu bulan setengah Satu bulan setengah Jadi di ulat Jerman disini ini Sekitar satu bulan setengah Di kotak plastik Satu bulan setengah Jadi kan tiga bulan Kita panen Kita panen Oke 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 Nah itu tadi Saya penasaran itu ada Ada apa ya Batangnya Pisang Pisang ya Itu gunanya untuk apa mas Pelepah pisang untuk minum mas Kita pakai Kalau disini kan macem-macem Orang berhidupaya itu Minumnya macem-macem Ada yang pakai ampas Ada yang pakai Labu siyem Buat ulat juga labu siyem Ada yang pakai kates muda Kalau kita pakai Pelepah pisang Pelepah pisang Selain disini banyak Selain disini banyak Gratis Nah tujuan dari dipecahnya Itu mas Jumlah Ulat tadi Tujuannya dipecah Biar perkembangannya cepat mas Kalau gak dipecah Misalkan Misalkan kalau Ulat ini dipelihara disini Sampai Sampai misalnya Sampai tiga bulan Ukurannya gak sebesar Yang dipecah disini mas Kecil-kecil Terlalu padat Jadi kuncinya Pelihara ulat Jerman itu Kalau di kita Gak tau kalau yang lain Kalau di kita itu masalah Populasi di tempat Kepadatan Semakin Ulat isinya sedikit Semakin bagus Pertumbuhannya Karena ruang geraknya juga Ruang geraknya juga Semakin bebas Oke yang disini berarti umur Ini usia Mau panen mas Ini usia mau panen Sekitar Ini nunggu dua minggu lagi Panen Ciri-ciri ulat Sehat itu kayak gitu pak Misalkan kita Pelihara ya Ulatnya kok gak Pernah muncul loh Berarti Ulat ini Baik-baik aja Maksudnya Gak ada kendala Kalau dia Ada kendala Pasti dia Main-main pak Kesana kemari Naik-naik Kecuali usia panen Kalau udah usia Tiga bulan Ulat itu pasti Naik-naik kayak gini mas Kayak gak kerasan gitu pak Ini udah mau panen Udah usia panen Udah usia panen Iya Jadi mulai dari nol Tadi baru matas Usia satu hari Sampai panen gini Ini usia berapa mas Ini usia tiga bulan Tiga bulan Iya Dari kumbang Dari kumbang Dari kumbang ini Sampai kayak gitu Itu tiga bulan Prosesnya Sampai seperti ini Tiga bulan teman-teman Oke Ini biasanya Jiri-jiri yang sudah panen Selain dari Bentuk Dari kan mas Selain dari bentuk Dari warna mas Dari warna ya Iya Beda ya Iya Kalau usia belum panen Kan kayak Agak-agak Mudah gitu mas Oh ini ya Warnanya ini Kan agak-agak mudah Dari warna aja Kelihatan ya Dari gelang-gelangnya ini Kan belum hitam Kalau usia panen itu Gelangi Hitamnya Hitamnya kelihatan mas Gelangi Nah biasanya Dipanen gini ini Ukuran berapa senti ini mas Kita minimal ukuran Panen itu 6 senti mas 6 senti ya Iya Tadi ini sekitar 6 senti Teman-teman Iya 6 senti Sekitar 6 senti Oke 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 Biasanya kalau Pas panen gitu Itu dipanen gini aja Atau di packing Atau gimana mas Di ayak mas Di ayak dulu Iya Kita pengiriman Kotaknya khusus Buat pengiriman Maksudnya Biar gampang kita ngirim Di jalannya Biar gampang Kita pakai kotak pengiriman Di luar kotak pengirimannya mas Ya cuman Kalau proses panen ini Dipersihin Gedebuknya Atau itu Terus Kita ayak gitu Terus kita timbang Oke oke Waktu pengiriman itu Dikasih makan gak mas Atau di puasa Puasa mas Ulat ini Kalau dipuasakan Lebih kuat Daya itu Daya tanggung Pumalak gitu ya Puasanya berapa hari Biasanya mas Pokoknya Kalau kita mau panen Itu satu hari Sebelum panen Itu kita puasakan Gak dikasih makan Gak dikasih makan Gak dikasih minum Ngomong-ngomong soal makan Tadi saya lupa Menanyakan Ini makanannya apa Untuk ulat jerman ini mas Kalau ulat jerman ini Makanannya Polar mas Kalau disini Kita pakai polar Polarnya seperti ini Polar Dimix sama Konsentrat ayam Pedaging Selain polar apa aja mas Sebenarnya Kalau ulat jerman ini Semuanya Bisa mas Buat media Entah itu Bekatul padi Entah itu Bekatul jagung Bisa Tinggal kita Cari yang gampang Di daerah situ Apa Nanti disesuaikan Mungkin Cara budidayanya Juga beda Setelah Kita mau pakai polar Sama pakai Bekatul Bekatul padi misalnya Beda mas Beda mas Cara berhidaya Untuk hasilnya bagaimana pak Untuk hasilnya Saya kan udah Pernah riset sama Bekatul Apa namanya Padi Bekatul jagung Terus pakai Kotorannya gergaji Somil itu Pernah saya mas Pakai media kumbang Paling bagus Hasil paling bagus Pakai polar Kalau disini Kalau disini ya Nggak tahu di daerah Nggak tahu Karena beda-beda mas Ada yang pakai Bungkil apa Bungkil apa Ada yang pakai Apa namanya Anune Sawit itu Juga ada Mas ini Kan dari Ini ketinggalan berapa mas Apanya mas Tempat penjelengan ini Pas bodhidaya ini Ketinggalan berapa Pernah ngukur nggak Ini Ini sekitar Dua meter mas Dari pelapon ini Sekitar dua meter Dulu kan Ceritanya Saya Pernah pakai Sistem ini Ayam potong mas Ayam potong Pakai Sistem Klosos itu Yang pakai blower Ya itu Makanya Ini pendek sekali Oke Dan ini saya Lihat Ditutup rapat ini Kenapa mas Ada hama burung Atau apa Iya Ini kan Biar hama Nggak masuk mas Terutama hama Tikus Oh tikus Iya Yang paling kejam Di ulat jerman ini tikus Paling seneng Paling Ngerusak itu tikus Kalau cuman Cicak mungkin Nggak seberapa mas Satu dua Satu dua Makan Terus pergi Makan terus pergi Kalau tikus Kalau tikus Bisa semuanya Ini bisa habis mas Oh gitu ya Iya Soalnya makannya kan Nggak Satu kotak Dihabisin kan Nggak Satu diambil Diaca-aca Pindah lagi Satu diambil Diaca-aca gitu Makan bisa rusak semua Oke Nah dari sekian Bok ini Nanti Kalau biasanya Kalau pas panen itu Omsetnya berapa kilo Sekali panen mas Kalau di kandang saya ini Alhamdulillah bisa stabil Satu kintal setengah mas Di kandang saya ini Satu kintal setengah Ya ukuran kandang Sekitar Enam Dua belas kali delapan Dua belas kali delapan Itu ada berapa bok disini pak Ini saya punya bok yang Kayu ini Sekitar Delapan ratus mas Delapan ratus bok Kalau ini bok plastiknya Saya punya Satu dua tiga empat lima Sekitar Tiga ratus Tiga ratus Iya Wow Banyak juga ya Memang ulat Jerman ini Sangat Membutuhkan Apa ya Tempat Soalnya Biar kita hasil maksimal Tempat juga harus luas mas Buat ulat Jerman nya Makanya Dari satu kota ini Saya pecah jadi lima Dulu pernah Pecah dua pernah Pecah tiga pernah Paling hasil Paling maksimal Saya pecah jadi lima Ini teman-teman Mas ini sudah ngeriset Sudah kuliah Satu setengah tahun Iya Satu setengah tahun Terus di Kalau kita pecah lebih banyak Untuk pakannya Irit mas Oh malah Iya Daripada yang Populasi padat Ngasih makannya boros Terus tingkat Kematian Rawan Kematian Oke Nah untuk perawatan Biaya pakan Dan lain-lain Itu Berapa persen mas Dari omsetnya Misalkan Misalkan saya panen Dapet Anu Kemarin itu Dapet Berapa kilo Satu kintal Satu kintal itu kan Sekitar Tiga juta mas ya Kalau satu kilnya Tiga bulu Dipotong Ongkir Lima ribu Tinggal Dua puluh lima ribu Kalau satu kintal kan Sekitar dua setengah ya mas Dua setengah Untuk pakan Saya hitung-hitung itu Enggak nyampe separuh ya Enggak nyampe separuh Misalkan Dua juta setengah Paling pakan itu Sekitar Satu juta Berarti ada sisa Ada sisa Satu juta setengah ya Sekitar Itu per dua minggu sekali Per dua minggu sekali Wow Itu teman-teman Dua minggu sekali panen Iya Emang sudah direncanakan Seperti itu Karena Iya memang siklusi Ulat Jerman itu Ini dua minggu sekali Panen Oke Ada yang Sepuluh hari sekali Tinggal ngatur ini Mindah kumpangnya aja Sama kota Bisa sepuluh hari Sepuluh hari Panen Bisa Kalau saya kan Saya buat gampang Jadi umumnya itu Dua minggu sekali Siklusnya gampang Berhidayah Dan ini Enak sekali Kelihatannya Berhidayahnya Mas Nyantai sekali Ini Nyantai Mas Saya masih Pak Kalau pagi Kesibukan saya Di sawah Bantuin Bapak Bapak saya Di sawah Saya bantuin Sampai siang Nanti siang Baru ke kandang Lihat Rumat-rumat Ulat ini Kumbang Kalau gak sempat siang Misalnya Ada acara Keluar kemana Mas Malam Saya kasih makannya Bebas berarti ya Bebas mas Waktu Ngasih makan ini Bebas Satu hari Berapa kali Ngasih makan mas Sekali mas Sekali Saya Ngirit berarti Waktu Sekarang ini Yang metode Paling Sekarang ini Saya Ngasih makan Lima hari sekali Mas Lima hari sekali Itu gak apa-apa mas Gak apa-apa mas Oh gitu Menghemat tenaga Ini berarti dikerjakan sendiri mas Sama istri Oh sama istri Kadang-kadang Kadang sendiri Oke kita doakan teman-teman Semoga bisa bergembang lagi Misalnya Bisa tambah Maju Nanti kita lihat Pergembangannya Kita liput lagi Siap Mungkin liput lagi Mungkin waktu Panen gitu mas Oke siap Nanti kabarin aja Ya Siap-siap Ya ya Oke mas Mungkin itu saja Dan Mungkin ada Motivasi untuk Pengusaha pemula mas Yang ingin mencoba Terutama di Ula Jerman ini Seperti apa mas Kalau di Ula Jerman ini Pokoknya Pokoknya jangan Pantang menyerah Pasti ada jalan Kalau kita Bener-bener niat mas Kalau masalah Kendala di Lapangan Macem-macem Itu Biasa Bisa belajar Bisa belajar Pasti ada solusi Menurut pengalaman saya Kayak gitu Jadi Jangan pernah menyerah Untuk mencoba Oke Terima kasih mas Semoga sukses selalu Sehat selalu Nanti kita tunggu Konten-konten ke depannya Siap Dan itu saja teman-teman Untuk video kita kali ini Semoga bermanfaat Apabila suka dengan video ini Silahkan klik like Comment di bawah Lalu subscribe Di channel kita Jaring Usaha Sekian dari kami Salam pengusaha Salam semangat Salam cuan Terima kasih